9 Star Hegemon Body Arts Season 491, Mayat Apa? Pada saat itu, pembangkit tenaga ras darah dan pembangkit tenaga iblis langsung memahami niat Long Chen, dan karena mereka mengerti, mereka berdua sangat terkejut hingga mata mereka menonjol. Long Chen sebenarnya ingin menyingkirkan mayat pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Ini hanya aneh, bagaimana seorang pemula di alam para dewa dapat memiliki jejak prestis sekekaisaran. Ini seperti cangkir, tidak mungkin memasukkan tangki air ke dalamnya. Jika dipaksakan maka hanya akan ada satu akibat yaitu cawan akan pecah. Hahaha, bekerja keras, terus bekerja keras, kita akan lihat bagaimana kamu mati. Pembangkit tenaga di menrace terkejut ketika dia melihat gerakan gila Long Chen, dan kemudian dia tertawa. Ledakan. Namun, Long Chen tidak memperhatikan mereka. Dia menyalakan kekuatan melahap keospes secara maksimal dan mengirim mayat itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, ketika mayat itu hanya dikirim ke kepala, sepertinya macet. Tidak peduli seberapa keras Long Chen mencoba, akan sulit untuk mengirimkannya lagi. Ledakan. Pada saat ini, rantai ungu bersinar, dan mayat itu banyak didorong ke depan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Tian Tong yang membantu Long Chen. Namun meski begitu, jenazah hanya masuk sepertiga jalan, lalu tersangkut lagi. Huo Linger dan Lei Linger terganggu di ruang yang kacau. Keduanya berubah menjadi naga raksasa, menggigit mayat, dan menjadi gila. Seret ke ruang kacau. Tetapi pada mayat itu, ada keinginan dari pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Tampaknya merasakan bahaya dan mulai melawan. Huo Linger dan Lei Linger menarik dengan putus asa, tapi bukannya masuk, malah melepaskan diri. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika saya mengkonsumsi terlalu banyak tenaga, tidak ada cara untuk membunuh mereka. Suara pembangkit tenaga listrik lantian Tong datang, jelas dia tidak optimis dengan Long Chen. Long Chen berkeringat deras. Jika bayi ini tidak dapat diterima, akan sangat tidak nyaman. Jiwa Long Chen tenggelam ke dalam ruang yang kacau dan berteriak dengan keras. Hei, bangun, saatnya makan malam. Jika kamu tidak bekerja keras, lemak di mulutmu akan terbang. Om. Saya tidak tahu apakah suara Long Chen yang membangunkan ruang kekacauan yang tertidur, atau perjuangan keras mayat menarik perhatian ruang kekacauan, dan ruang kekacauan tiba-tiba bergetar. Panggilan. Mayat, yang berjuang mati-matian, tersedot ke dalam ruang yang kacau dengan hisap yang kuat dalam sekejap, seperti meteor, menabrak tanah hitam. Selesai. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan penuh semangat. Dan pembangkit tenaga darah dan iblis dikejauhan sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah, dan Long Chen berhasil. Berikutnya. Long Chen bergoyang dan meraih rantai lain secara langsung. Ledakan. Dengan pengalaman sukses sebelumnya, kali ini jauh lebih mudah. Kekuatan Long Chen bergabung dengan kekuatan keluarga Tiantong, dan mayat itu langsung bergabung ke dalam pusaran ruang angkasa. Ketika bagian dari mayat memasuki ruang yang kacau, bahkan tanpa sepatah kata pun Long Chen, ruang yang kacau sedikit bergetar, dan mayat itu tersedot ke dalam tanah hitam dalam sekejap. Setelah sukses berturut-turut, Long Chen menjadi lebih bersemangat, dan bergegas mengumpulkan yang ketiga. Long Chen tahu bahwa formasi penyegelan telah dihancurkan sejak dia mengumpulkan mayat pertama. Meski lingkarannya hancur, kekuatan pengekangan belum sepenuhnya hilang. Kehendak mayat-mayat ini belum sepenuhnya terbangun, dan perjuangan mereka memiliki batasan tertentu. Ketika memasuki ruang kacau, ia menolak secara naluriah, tetapi jika kemauannya dibangunkan dari awal, maka Long Chen tidak dapat menariknya sama sekali, bahkan jika ada bantuan dari pembangkit tenaga listrik klan Tiantong, itu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan dan waktu. Yang paling penting adalah begitu mereka benar-benar bangun dan bebas dari belenggu lingkaran penyegelan, mereka akan memilih jiwa darah untuk melarikan diri secepat mungkin. Saat ini, ada banyak pembudidaya di Gunung Tianmu. Anda bisa melarikan diri. Namun, sekarang ada keospes untuk membantu, selama Long Chen mengirim mereka ke lokasi, itu akan langsung mengambil mayat kuno. Dan begitu mayat kuno itu memasuki ruang kacau, keinginan mereka langsung terbunuh, semuanya seperti yang dipikirkan Long Chen, selama mereka memasuki ruang kacau, tidak peduli seberapa kuat mayat itu, tidak ada ruang untuk berjuang. Setelah menyelesaikan yang ketiga, Long Chen naik ke yang keempat dengan kilatan yang berkedip-kedip. Kali ini lebih mudah. Pusat kekuatan keluarga Tiantong melihat bahwa Long Chen memiliki sarana yang luar biasa, tanpa reservasi, dan mereka melakukan yang terbaik untuk membantu. Om. Ketika Long Chen menerima yang kelima, mayat perpaduan ras iblis dan kekuatan ras darah tiba-tiba bergetar, dan kemudian kedua sosok itu melambaikan senjata mereka pada saat yang sama untuk membunuh Long Chen. Ledakan. Kedua tentara dewa itu melambai, dan dua aliran udara melesat ke arah Long Chen. Aliran udara baru saja keluar, dan Long Chen tiba-tiba merasa tercekik. Mereka. Long Chen terkejut. Kekuatan ini bukan dari mereka berdua, tapi dari kedua mayat itu. Dia tidak berharap keduanya menyelesaikan fusi. Kekuatan pukulan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Long Chen saat ini. Adapun dua orang, setelah melakukan gerakan ini, seluruh tubuh mereka mengerut dalam sekejap, seolah pukulan itu telah mengosongkan seluruh energi mereka. Pergi ke neraka. Wajah darah dan pembangkit tenaga iblis terdistorsi. Mereka menyaksikan Long Chen mengumpulkan mayat satu per satu, dan giliran mereka segera tiba. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak punya waktu untuk sepenuhnya memadukan darah dan kekuatan jiwa dari mayat itu. Melihat waktu itu tidak cukup, mereka mengertakkan gigi dan langsung meledakan semua kekuatan di mayat, membunuh Long Chen dengan satu pukulan. Reklamasi lahan eksotis dari kerangka sayuran. Sebenarnya mereka hanya menyatu setengah, tapi sudah terlambat, jadi mereka langsung menggunakan sisa kekuatan di mayat untuk membunuh Long Chen. Ledakan. Perisai enam warna muncul di depan Long Chen, seperti naga enam warna yang terjerat. Ketika keduanya menyerang perisai, terjadi ledakan, dan perisai enam warna serta kedua serangan itu meledak pada saat bersamaan. Membuka. Ledakan. Ini adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar. Meskipun mereka semua telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan pukulan ini mungkin tidak sebaik satu persen atau bahkan satu perseribu dari apa yang mereka alami selama hidup mereka. Tetapi kekuatan kerusakan yang sangat besar, langsung menghancurkan ruang bawah tanah ini gelombang dunia meledak, dan fragmen ruang waktu yang tak berujung peterbangan, cahaya di depan Long Chen menjadi cerah, melihat ke tanah hitam, dan padang rumput hijau di kejauhan, mereka ternyata kembali. Kembali ke tanah. Sialan Long Chen, kamu menunggu kami. Pada saat ini, raungan datang, dan pembangkit tenaga ras darah dan pembangkit tenaga iblis berlari ke dua arah, dan langsung menghilang tanpa jejak. Long Chen ingin mengejar, tetapi kecepatan keduanya terlalu cepat. Jika dia ingin mengejar, dia hanya bisa mengejar satu, dan yang lainnya pasti akan kabur. Yang paling mengganggu Long Chen adalah masih ada mayat yang belum dikumpulkan. Tepat ketika dia ragu-ragu, mayat telah dikirimkan kepadanya. Long Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengumpulkannya ke dalam ruang yang kacau. Bang Bang Saat ini, kedua mayat itu jatuh dari udara, jatuh ke tanah, dan terkoyak. Kedua mayat itu adalah mayat yang energinya telah diserap oleh darah dan pembangkit tenaga iblis. Tanpa restu energi mereka, mereka tidak bisa lagi menahan erosi waktu. Senior Pada saat ini, kristal ungu besar muncul di depan Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba merasa malu. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia akan mengejar mereka, tetapi dihentikan. Biarkan mereka pergi, kamu hanya perlu memenuhi janjimu dan bunuh mereka untukku, dan aku percaya padamu, itu akan selesai. Saya kehabisan waktu, saya ingin memberi anda sesuatu, terima kasih atas bantuan ini. Pria parubaya itu muncul lagi, dan ada sesuatu yang lebih di tangannya. Ketika saya melihat sesuatu seperti itu, Long Chen berseru. Senior, saya tidak bisa. Bab 4902, Amethyst Skyyai Pria parubaya itu memegang sepotong kristal ungu. Ternyata pria parubaya itu melepas satu-satunya mata yang tersisa. Teman, kamu harus menerimanya. Pria parubaya itu kehilangan mata terakhirnya, dan tubuhnya kehilangan kekuatan untuk menopangnya dan mulai kabur. Senior, kamu masih memiliki sejumlah kekuatan di matamu. Anda dapat menggunakan kekuatan terakhir ini untuk mencoba melihat apakah anda dapat bereinkarnasi. Bahkan jika harapannya sangat tipis, itu lebih baik daripada tidak ada harapan. Long Chen sedikit cemas. Has. Awalnya, di mata pria parubaya, kekuatan yang tersisa digunakan untuk binasa dengan delapan mayat kuno. Tetapi karena Long Chen mengambil enam mayat, kekuatan dari dua mayat yang tersisa dikuasai oleh klan darah. Itu diserap oleh yang kuat dan iblis, dan masih banyak kekuatannya yang tersisa. Dia memusatkan semua kekuatannya di matanya dan memberikannya kepada Long Chen untuk berterima kasih padanya karena telah membantunya menyelesaikan misinya. Tapi bagaimana mungkin Long Chen menginginkan mata ini? Dia berharap pria parubaya itu akan menggunakan kekuatan terakhir ini untuk bersaing dengan Dao Surgawi. Meskipun probabilitas keberhasilannya sangat rendah, bagaimana dia bisa mengetahui hasilnya jika dia tidak mencobanya? Terima kasih telah memikirkanku, tetapi di dunia ini, tidak ada yang aku pedulikan. Kata pria parubaya itu. Kamu masih punya istri dan anak, kata Long Chen buru-buru. Mereka sudah tidak ada lagi. Baru saja, saya tidak dapat menemukan sebab dan akibat dari mereka dengan mata reinkarnasi. Jelas, mereka telah dibunuh, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki reinkarnasi. Pria parubaya itu berkata dengan sedih. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Long Chen mengertakan gigi, niat membunuhnya mendidih, dan dia tidak bisa menerima hasil ini. Tidak peduli siapa yang membunuh mereka, yang penting aku gagal melindungi mereka, jadi biarkan aku menghilang bersama mereka. Pria parubaya itu memandang Long Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, karena saya menggunakan kekuatan reinkarnasi, tidak banyak kekuatan yang tersisa, tetapi sekarang bahkan lebih sedikit. Itu tidak lagi dapat membantu Anda bertahan melawan musuh, tetapi jika Anda menggunakan darah ungu untuk menghangatkannya, itu akan membuat Anda melihat lebih banyak hal yang tidak dapat Anda lihat dan lihat. Itu ada di tangan Anda, saya sangat senang, meskipun saya telah menghilang, tetapi kekuatan saya masih mempengaruhi dunia masa depan, saya sangat bangga. Petik 2 Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan menyerahkan mata ungu itu ke tangan Long Chen. Tubuh Long Chen bergetar, dia tahu bahwa senior dari keluarga Tiantong ini adalah abu kematian, dan dia tidak memiliki pemikiran untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Terpencil. Sangat menyedihkan bahwa pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar yang bermartabat bahkan tidak dapat melindungi istri dan anak-anaknya. Senior, apakah Anda memiliki keinginan terakhir yang belum Anda penuhi? Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dan dia diam-diam bersumpah bahwa apapun keinginan senior itu, dia pasti akan membantunya memenuhinya. Namun, pria parubaya itu sedikit tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak melihat istri dan anak saya ketika saya mengaktifkan mata samsara, saya merasakan fluktuasi keluarga Tiantong. Keluarga Tiantong memiliki darah yang diturunkan, dan saya tidak perlu khawatir lagi, teman saya, terima kasih telah membebaskan saya. Mungkin, saya lahir di era yang salah. Saya tidak suka kompetisi seni bela diri, dan benci pembunuhan berdarah. Seringkali, saya hanya ingin menjadi manusia, seorang istri, anak-anak, tua dan muda, makan kasar, dan hidup normal. Tolong tatap mata saya dan berharap suatu hari nanti, ia akan dapat melihat dunia yang damai tanpa perselisihan dan tanpa pembunuhan. Ini juga keinginan terbesar saya. Petik 2 Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, Anda dapat yakin, selama saya tidak mati, suatu hari Long Chen akan menjungkir balikkan dunia yang kotor ini dan membangun kembali ketertiban. Saat itu langit harus biru dan air harus jernih. Orang-orang pasti bahagia. Aku yakin kamu akan melakukannya. Pria parubaya itu tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen, tetapi saat dia melambaikan tangannya, orang itu tiba-tiba tersebar menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya, hanya terbawa angin dan perlahan menghilang. Pria parubaya itu menghilang. Hati Long Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia berjuang selama bertahun-tahun dan membunuh banyak orang dari dunia fana ke dunia abadi. Dia bisa melihat sekilas bahwa pria parubaya ini adalah pria yang cinta damai dengan sifat damai. Pria dari. Dia ingin hidup damai, menghabiskan sisa hidupnya bersama istri dan anak-anaknya. Ini adalah keinginan sederhana yang tidak bisa lebih sederhana, tetapi keinginan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar yang bermartabat, tidak dapat dipenuhi. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak dapat mewujudkan mimpi sederhana, dan Long Chen ingin menciptakan dunia yang damai dengan banyak orang kepercayaan dan saudara-saudara, bukankah lebih sulit? Dilahirkan di masa-masa sulit, bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar dari keluarga Tiantong tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi seorang kultifator kecil para dewa. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menjadi depresi, semakin saya memikirkannya, semakin saya tercekik, Long Chen tiba-tiba mengumpulkan semua kekuatannya dan melolong ke langit. Dalam lolongan panjang ini, dengan depresi tanpa akhir, kemarahan, niat membunuh, dan kengganan, semua energi negatif membentuk keinginan untuk menghancurkan dan terus menyebar. Ledakan, bumi runtuh, dan padang rumput di kejauhan musnah. Pada saat itu, Long Chen tampaknya adalah iblis dari neraka, dan niat membunuhnya akan menggetarkan bahkan Qian Kun. Saya tidak tahu berapa lama, peluit Long Chen berhenti, ruang di sekitarnya masih terdistorsi, hukum langit dan bumi dihancurkan, dan terus diperbaiki. Setelah melolong panjang, Long Chen dilepaskan, dan seluruh orang menjadi lebih santai. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia akan gila. Bahkan pembangkit tenaga kaisar tingkat tinggi harus mati dalam depresi, yang membuat Long Chen merasakan kemarahan yang tak ada habisnya, dan bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaannya yang tak ada habisnya. Mengapa begitu sulit untuk hidup seperti yang kamu inginkan? Long Chen mau tidak mau mengaum gelombang ingatkan kamu ada obat yang disebut promise eight bitter roots. Saat ini, suara Qian Kun ding datang. Kelahiran, usia tua, sakit, kematian, berpisah dari cinta, bertemu dengan kebencian, tidak mencari, dan lima yin berkembang. Long Chen bergumam, tentu saja dia ingat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bisa menerima hidup, usia tua, sakit dan mati. Semua hal memiliki hidup dan mati. Mengapa orang yang saling mencintai harus berpisah dengan hidup dan mati? Siapa alasan kebencian? Mengapa tidak mungkin meminta keinginan sederhana? Apa yang terjadi dengan lima yin yang menyala? Keserakahan, kebencian, cinta, nafsu, dan delusi, selama itu tidak mempengaruhi orang lain. Saya bisa mencintai sesuka saya, dan saya bisa menjadi delusi seperti yang saya inginkan. Siapa yang menciptakan rasa sakit tanpa akhir di dunia ini? Siapa yang mengendalikan operasi Wan Dao? Siapa yang menutupi hati orang? Petik 2 Semakin banyak Long Chen berkata, semakin bersemangat dia, semakin keras dia berkata, dan akhirnya membentuk guntur yang menggelinding, dan emosi yang baru saja tenang menjadi bersemangat lagi. Ya, kamu akan memahami intinya. Ada sedikit penghargaan dalam suara Kian Kunding. Long Chen terkejut, maksudmu? Semakin dekat kamu dengan kebenaran, semakin kamu harus berhati-hati, dan cepatlah serta tingkatkan kekuatanmu. Kata Kian Kunding. Long Chen menjadi tenang dalam sekejap, dan Kian Kunding tiba-tiba mengusulkan janji 8 akar pahit, yang jelas untuk membangunkannya. Mungkinkah 8 penderitaan ini semuanya berada di bawah kendali seseorang? Long Chen perlahan menundukkan kepalanya dan melihat pupil ungu kristal di telapak tangannya, ketika Long Chen mendekatkan pupil ungu kristal ke matanya. Om. Pupil ungu kristal sedikit bergetar, dan kemudian sebuah gambar muncul di benak Long Chen. Saat gambar itu muncul, Long Chen berseru. Bab 4903, Ginseng Darah Gigi Pedang. Long Chen melihat dunia yang lebih luas melalui murid langit kecubung, dan padang rumput yang tidak bisa melihat ujungnya tampak sangat kecil di depannya. Aku pergi, aku melihatnya. Long Chen bahkan menangkap sosok yang sangat ngebut, sosok itu tidak lain adalah pembangkit tenaga ras darah yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Aku akan menyusulnya dan membunuhnya. Melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Sekarang dia telah menentukan arah umum, dia akan pergi, tetapi tiba-tiba gambar di depannya menghilang. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan orang-orang? Visi Long Chen menghilang, dan Amethystiantong kembali ke tampilan aslinya. Long Chen mengetuk Amethystiantong dengan ringan. Bukankah itu rusak? Itu adalah mata dewa dari Klan Tiantong, bagaimana bisa dipatahkan? Hanya saja kekuatan orang yang tersisa di sini tidak banyak. Anda hanya meliriknya dan langsung menghabiskan kekuatannya. Sekarang setelah bebas dari belenggutuannya dan memiliki kesadaran diri, ia akan menyimpan sebagian dari kekuatannya untuk dormansinya sendiri. Saat daya penuh, ia akan bangun dari keadaan tidak aktif dan dapat digunakan kembali. Langit dan Bumi Hanya pada saat inilah Long Chen ingat bahwa senior mengatakan bahwa dia membutuhkan darah ungu untuk menghangatkan dan menyehatkannya sebelum dia dapat terus menggunakannya. Cobalah. Long Chen mengirim Amethystiantong ke ruang jiwa dan mulai menjalankan kekuatan darah ungu untuk menghangatkannya, tetapi darah ungu selalu dikendalikan oleh darah naga, dan Long Chen tidak dapat menarik terlalu banyak dari kekuatan darah ungu, jika tidak maka akan menyebabkan darah ungu juga memasuki keadaan tidak aktif. Ketika kekuatan darah ungu melilit Amethyst Skiyai, Amethyst Skiyai sedikit bergetar dan mulai aktif menyerap kekuatan darah ungu. Namun, yang membuat Long Chen bersyukur adalah kecepatan penyerapan Amethystiantong sangat lambat dan sangat lembut, dan tidak akan mempengaruhi stabilitas darah ungu. Dengan cara ini, Long Chen menunggu satu jam dan mengeluarkan Amethystiantong lagi. Kali ini Long Chen tahu cara membuka Amethystiantong. Dengan melihat pupilnya dengan pupil di Amethystiantong, Anda dapat melihat ruang yang lebih luas di depan. Aku akan pergi, ternyata dunia di Amethystiantong begitu indah. Sebelum Long Chen tidak melihat dengan hati-hati, gambar itu menghilang. Sekarang Long Chen mengamati dunia lagi dan menemukan bahwa dunia yang dilihat oleh Amethystiantong lebih hidup, lebih indah, dan lebih berwarna daripada dunia yang dilihatnya dengan mata telanjang. Penuh warna. Anda bahkan dapat melihat hujan dan embun di udara, dengan tenang melembabkan segala sesuatu, dan Anda dapat melihat rune hukum berjalan di antara langit dan bumi, seperti kelopak warna-warni, menari dengan angin, menciptakan pusaran yang lembut. Melalui murid langit kecubung ini, Long Chen melihat banyak hal yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Long Chen tampaknya telah memahami kembali dunia, dan semuanya tampak begitu ajaib. Hal yang paling menarik adalah Long Chen dapat mengontrol jarak dan ukuran bidang penglihatan melalui pikirannya. Sama seperti bayi yang penasaran, ketika Long Chen menonton bola balik, tiba-tiba ada fluktuasi di murid langit Amethyst, seolah menangkap apa. Long Chen buru-buru berhenti gemetar, dan kemudian bidang penglihatan Amethystiantong menyusut dengan cepat. Di padang rumput, Long Chen menemukan ruang terbuka. Ruang terbukanya tidak besar, radiusnya hanya beberapa ratus mil. Tanah ruang terbuka berwarna merah kemerah-merahan, dan di tengah ruang terbuka terdapat sejumput daun hijau. Daun hijau dalam keadaan bergerigi, tingginya hanya 3 inci, dan total ada 9 daun, yang terlihat sangat aneh. Ini adalah, ginseng darah bertaring tajam. Ketika Long Chen melihat daun hijau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ginseng darah bertaring tajam adalah obat utama untuk memurnikan nihong dan Long Chen tidak mengetahuinya melalui bank komersial huayun atau saluran lain. Keberadaannya Dikabarkan bahwa ginseng darah bertaring tajam ini adalah tanaman roh yang kacau, yang sangat spiritual. Itu bukan lagi obat yang sederhana dan berharga, tetapi iblis pohon yang dapat menyerang dan memahami pertahanan, dan tempat yang kuat adalah seni melarikan diri, selama ia ingin melarikan diri, hampir tidak ada yang bisa menangkapnya. Dan ginseng darah bertaring tajam ini pada dasarnya licik dan mencurigakan, dan penakut seperti tikus. Begitu merasakan bahaya, ia segera kabur. Yang lebih lemah darinya hanya akan menjadi makanannya, sedangkan yang lebih kuat darinya tidak akan menunggu. Mendekatinya dan itu sudah hilang. Jadi, hampir tidak ada orang di dunia luar yang pernah melihat ginseng darah bertaring tajam yang asli. Firma huayun masih sangat kuat, dan mengirimkan beberapa tetes esensi ginseng darah bertaring tajam ke Long Chen, yang merupakan jus ginseng darah bertaring tajam. Diekstrak. Dan benda ini sebenarnya adalah inventaris perusahaan huayun, dan itu masih antik yang saya tidak tahu berapa tahun. Long Chen masih sangat tersentuh pada saat itu, tetapi dia tidak menginginkan esensi ini, tetapi untuk hidup dengan ginseng darah bertaring tajam. Jangan menyebutkan beberapa tetes esensi, bahkan baskom esensi adalah setetes dalam ember untuk Long Chen, dan itu tidak cukup. Dia harus mendapatkan ginseng darah bertaring tajam dan menanamnya di ruang yang kacau. Berdengung. Pada saat ini, Amethystiantong mulai bergetar, dan gambar yang dilihat Long Chen mulai kabur. Ini adalah tanda bahwa Amethystiantong telah menghabiskan terlalu banyak daya dan akan memasuki kondisi tidak aktif. Long Chen buru-buru berhenti menonton, menyingkirkan Amethystiantong, dan tidak bisa menahan desahan, ini benar-benar bagus, tapi tidak cukup tahan lama. Long Chen memasukkan Amethystiantong ke dalam ruang jiwa, dan terus melakukan pemanasan dengan darah ungu. Pada saat yang sama, dia dengan hormat membungkuk tiga kali ke arah hilangnya keluarga Tiantong. Jangan khawatir, senior, matamu ini akan menyaksikanku berjalan ke puncak dunia dan membangun kembali tatanan sembilan langit. Setelah berbicara, Long Chen berlari ke arah melihat ginseng darah bertaring tajam. Setelah berjalan lama, Long Chen membuka Amethystiantong tiga kali berturut-turut untuk mengamati. Long Chen perlu memastikan bahwa arahnya benar-benar-benar juga mengukur jarak. Hanya dengan cara ini, Long Chen dapat menyesuaikan sudut pandang di masa depan, dan dia dapat memperkirakan perkiraan jarak antara apa yang dilihatnya dan dirinya sendiri. Long Chen tidak berani berjalan terlalu cepat, agar tidak mengganggu ginseng darah bertaring tajam. Setelah berjalan beberapa jam lagi, Long Chen berhenti karena dia sudah bisa melihat tanah dengan mata telanjang, tetapi dia tidak bisa melihat ginseng darah bertaring tajam di area inti tanah. Orang baik, kamu bisa melihat dengan sangat jelas pada jarak yang begitu jauh. Long Chen menghitung jaraknya, dan dengan kecepatannya, butuh tiga jam untuk sampai ke sini. Dan ketika saya menonton sebelumnya, sepertinya ada di bawah hidung saya gelombang tapi saya tidak ingin terlalu jauh. Kamu tidak bisa mendekat, persepsi ginseng darah bertaring tajam sangat kuat, dan jika kamu bergerak maju, itu akan terdeteksi olehnya. Meskipun telah melahirkan sembilan daun, dan basis kultifasinya sebanding dengan petapa surgawi, darahmu terlalu kuat. Setelah ditemukan, ia akan segera melarikan diri, langit dan bumi. Dibandingkan dengan sage surgawi, apakah kamu akan ditakuti olehku? Long Chen terdiam beberapa saat, ini terlalu pemalu. Aku perlu menyegel 90% basis kultifasimu, dan kemudian kamu akan menusuk dirimu sendiri beberapa kali untuk membuat dirimu terluka parah, dan kemudian merayunya. Kian Kun Ding berkata, Rune Dao Dao membungkus tubuh Long Chen, pada saat itu, Long Chen tiba-tiba merasa lemah. Berapa banyak pisau yang dibutuhkan untuk menyegel basis kultifasi Jiucheng? Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Lalu apakah kamu ingin menangkapnya? Kian Kun Ding berkata dengan marah. Oke, aku akan menyerah. Long Chen mengertakan gigi, mengeluarkan pisau patah yang menyilaukan, dan menikam pahanya. Itu tidak akan berhasil, kamu harus menusuk kuncinya, jika tidak nafasmu tidak akan terganggu sama sekali. Kian Kun Ding mengingatkan. Long Chen mengertakan gigi dan menusuk lebih dari selusin pisau ke tubuhnya. Karena segel, kekuatan fisik Long Chen menurun, dan segera ada lebih dari selusin lubang darah di tubuhnya. Ketika Kian Kun puas, dia membiarkan Long Chen berjalan maju. Long Chen terhuyung-huyung, menyeret darah, dan mendekati area tersebut. Akibatnya, dia hanya berjalan beberapa langkah. Long Chen mengamati melalui ametis Tiantong dan menemukan bahwa ginseng darah bertaring tajam menghilang dalam sekejap. Nima. Long Chen hampir memuntahkan darah, tetapi pria ini melarikan diri. Bab 4903, Hitungan Tengah. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen akan menjadi gila, dia menurunkan martabat dan melukai dirinya sendiri, dan ginseng darah bertaring tajam itu tiba-tiba lari 108.000 mil jauhnya. Jika bukan karena Nihongdan, Long Chen tidak akan dapat melakukan hal seperti itu, tetapi dia telah melakukannya, dan dia masih melarikan diri. Apakah ini masih ada di tingkat Sein Surgawi? Dia disegel dengan 90% dari kekuatannya, dan dia bahkan terlihat seperti terluka parah dan sekarat, tapi dia masih membuatnya takut. Long Chen akhirnya mengerti mengapa ginseng darah bertaring tajam sangat langka. Benda ini terlalu licik, dia telah bekerja sangat keras begitu lama, tetapi dia telah gagal. Ginseng darah bertaring tajam mengebor tanah dalam sekejap, dan bahkan ametis Tiantong tidak dapat menemukan sosoknya, yang menunjukkan bahwa ia telah melarikan diri. Ini sangat tidak berguna. Bahkan Qian Kun Ding tidak bisa menahan amarahnya, tetapi sepertinya dia berpikir bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru menjelaskan. Aku membicarakannya, bukan kamu. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk sementara waktu. Jangan menjelaskan kata-kata semacam ini. Saya tidak salah paham. Penjelasan Anda membuat saya berpikir terlalu banyak. Jelas, Qian Kun Ding tidak menyangka bahwa darah bertaring tajam ini akan sangat pemalu. Masuk akal bahwa Long Chen saat ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Lupakan saja, aku akan melakukan pertunjukan lengkap. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa terus tampil. Long Chen mengertakkan gigi. Apa? Qian Kun Ding bertanya. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu di tubuhku yang membuatnya waspada, tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ayo lanjutkan. Long Chen jelas tidak mau menyerah. Long Chen terhuyung-huyung ke depan, berjalan, jatuh ke tanah, dan berpura-pura koma. Nafasnya menjadi semakin lemah, dan sepertinya dia akan mati kapan saja. Satu jam, dua jam, tiga jam, hingga enam jam berlalu, masih belum ada pergerakan. Senior, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah ginseng darah bertaring tajam itu benar-benar iblis pohon yang haus darah? Pada saat ini, kepercayaan diri Long Chen sedikit terguncang. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan, tetapi pihak lain tidak mengabaikannya. Kian Kun Ding berkata, ginseng darah bertaring tajam adalah iblis pohon yang sangat ganas, mereka pemalu dan licik, tetapi ketika mereka menentukan mangsanya, mereka akan menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Pasang perangkap. Begitu mereka menembak, mereka seperti guntur dan sangat ganas. Ketika mereka menangkap mangsanya, mereka akan menemukan tempat yang relatif aman untuk melahap dan mencernanya secara perlahan. Karena ia adalah pemburu ulung, ia sangat waspada dan sabar. Saya tidak berpikir ada banyak harapan bagi Anda untuk menunggu di sini untuk syuting. Lagipula, ginseng darah bertaring tajam pada dasarnya adalah perburuan aktif, dan perburuan pasif jarang terjadi. Jika Anda merasa telah membawa bahaya untuk pertama kalinya, akan sulit untuk kembali. Petik 2. Ini sangat membuat frustrasi, lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menghabiskannya. Longchen tidak berdaya, berpura-pura, bangun, dari cedera serius, dan mengeluarkan pil dan meletakkannya di depannya. Saat pil ini muncul, aroma obatnya dengan cepat menyebar ke segala arah. Setelah mengeluarkan ramuan obat ini, Longchen tidak langsung menelannya, tetapi menghancurkannya menjadi bubuk dan perlahan mengoleskannya pada luka. Nilai pil obat ini sangat tinggi. Luka Longchen bisa sembuh dengan cepat, tetapi Longchen tidak membiarkannya sembuh begitu cepat. Longchen menghancurkan pil satu per satu, dan bubuknya tersebar di mana-mana, tetapi dia tidak peduli, tetapi mengolesi lukanya dengan ketenangan pikiran, dan tiba-tiba Kian Kun Ding berkata dengan penuh semangat. Itu kembali. Saat suara Kian Kun Ding baru saja turun, Longchen juga melahirkan perasaan, Longchen tiba-tiba berdiri, dan Kian Kun Ding tiba-tiba mengutuk. Kamu bodoh? Kamu akan membuatnya takut. Benar saja, ketika Longchen berdiri seperti ini, tiba-tiba ada keheningan di sekelilingnya, dan fluktuasi aneh menghilang seketika. Longchen melihat sekeliling dengan waspada, lalu kembali ke posisi semula, terlihat lega, dan terus menggunakan obat. Jadi begitu. Melihat pemandangan ini, Kian Kun Ding segera mengerti apa yang dimaksud Longchen, dan pada saat yang sama mengagumi kecerdasan Longchen. Darah bertaring tajam lebih licik dari yang dibayangkan. Ia bahkan tahu cara menguji Longchen dan dengan sengaja menunjukkan sedikit fluktuasi. Jika Longchen berpura-pura tidak memperhatikan apapun, itu akan menjadi jebakan. Sekarang, Longchen memperhatikan bahwa ginseng darah bertaring tajam terasa nyaman. Kian Kun Ding tidak menyangka bahwa ginseng darah bertaring tajam ini akan disempurnakan, terlalu menyeramkan. Namun, setelah ginseng darah bertaring tajam pergi, tidak pernah muncul lagi. Setelah Longchen perlahan menangani lukanya, dia mengeluarkan pil obat dan menelannya, lalu menutup matanya dan duduk. Sirkulasi, mulai sembuh dan pulih. Pedang datang. Ledakan. Namun, saat Longchen duduk, tiba-tiba tanah di bawah Longchen meledak, dan sembilan daun aneh yang menutupi langit, seperti gigitan bergerigi, menghalangi Longchen dengan keras, dan ginseng darah bertaring tajam akhirnya ditembakkan. Longchen, terkejut, dan meninju daun monster bertaring tajam. Alhasil, dengan suara teredam, pukulan Longchen seperti memukul kapas, tapi dia tidak bisa membuat kekuatan apapun. Ledakan. Bumi dengan radius 10 ribu mil meledak, ruang runtuh, dan Longchen tanpa sadar terseret ke bumi. Longchen berjuang keras, tetapi Longchen terkejut menemukan ada runiaan, aneh-aneh di daun aneh ini. Berhenti merusak serangannya gelombang 100% kekuatannya, 90% di antaranya telah dihilangkan. Sial, jelas sangat kuat, namun sangat pemalu. Longchen tidak bisa membantu tetapi memarahi di dalam hatinya, masih menyerang sabertut monster Ye dengan gila-gilaan. Ledakan. Tiba-tiba, ada celah di dua daun aneh itu. Longchen bahkan tidak memikirkannya, dan bergegas keluar. Namun, saat Longchen keluar, dua daun aneh yang menutupi langit muncul. Tepi bergerigi tumpang tindi seperti dua baris gigi terkatuk rapat, dan dunia di depannya jatuh ke dalam kegelapan lagi. Of. Tiba-tiba dalam kegelapan tak berujung, Longchen terkena cambuk, dan Longchen menyemburkan seteguk darah. Longchen bahkan tidak tahu dari mana cambuk itu berasal. Senior, buka segelnya, atau aku akan dipukuli sampai mati. Seru Longchen, dan dia sudah dicambuk tiga kali saat berbicara. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di ruang gelap ini, enam indera Longchen ditekan, dia tidak bisa merasakan arah, dan dia tidak bisa memprediksi bahayanya. Dia, yang telah disegel dengan 90% kekuatannya, bukanlah lawan dari ginseng darah bertaring tajam. Ini belum waktunya, masih mengujimu, tunggu sebentar. Kata Kian Kunding. Tepuk-tepuk-tepuk. Dalam kegelapan tak berujung, cambuk panjang seperti tanaman merambat menghantam Longchen, dan Longchen dipukuli hanya untuk menangkis, bukan untuk melawan. Om. Tiba-tiba hisapan yang mengerikan datang, dan ruang di sekitar Longchen runtuh dengan cepat. Pada saat ini, Rune pada Longchen berkedip, menerangi ruang gelap, dan kemudian Longchen melihat lembaran penuh ujung yang tajam. Mulut dengan gigi tajam. Mati. Longchen membanting dan minum, bulan jahat lunas ada di tangan, dan dia menebas dengan pisau. Enam dalam satu. Bab 4905 menang. Ketika Longchen menunjukkan bulan jahat lunas, ginseng darah bertaring tajam tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, pusaran ruang tiba-tiba berbalik, dan hisap yang kuat langsung berubah menjadi kekuatan pantulan. Uff. Sayangnya, Longchen tidak memberikannya kesempatan untuk melawan sama sekali. Bulan jahat lunas meraung, langit dan bumi runtuh, 10 ribu tau terkoyak, dan seluruh dunia gelap terbelah dua oleh pisau. Ledakan. Dunia gelap terkoyak, cahaya muncul kembali, dan Longchen melihat ada monster dengan 9 daun di kepalanya dan akar ribuan mil. Dikatakan bahwa itu adalah ginseng darah, tetapi sebenarnya itu adalah iblis pohon berbentuk ginseng, dengan mulut besar darah di tubuhnya, yang ganas dan menakutkan, tetapi saat ini, Longchen terbelah menjadi dua dengan pisau, jus warna darah tak berujung memercik. Panggilan. Longchen tidak punya waktu untuk memperhatikan jusnya. Dia segera melemparkan dua mayatnya ke ruang yang kacau. Karena begitu ginseng darah bertaring tajam mati, tubuhnya akan cepat layu dan mati. Longchen tidak dapat menjamin apakah ginseng darah berduri yang mati dapat dibangkitkan di ruang yang kacau. Jadi, Longchen segera memasukkannya ke dalam ruang yang kacau dan langsung menanamnya. Ketika dia melihat dua mayat terkubur di dalam tanah, energi kehidupan yang menghilang dengan cepat mulai berhenti dikonsumsi, dan ada tanda-tanda pengisian yang lambat. Longchen menghela nafas lega. Sial, itu terlalu sulit. Longchen mengetahui saat ini bahwa dia sangat gugup hingga berkeringat deras. Ginseng darah bertaring tajam ini terlalu licik, dan dia akan lolos jika dia tidak hati-hati. Ada sedikit kecerobohan. Untungnya, kedua mayat itu mengakar di ruang yang kacau, dan Longchen segera mulai sibuk, memotong akarnya satu persatu dan menanamnya kembali di tanah. Biarkan kamu mengalahkanku, biarkan kamu mengalahkanku. Longchen bergumam sambil memotong. Kumis ini seperti tendon, dan sangat keras. Dia masih memiliki puluhan lubang besar di tubuhnya, dan itu masih terasa sakit. Segera, Longchen menanam ratusan akar secara terpisah, dan ladang eksklusif untuk ginseng darah bertaring tajam didirikan, dan Longchen punya waktu untuk mulai memulihkan lukanya. Benda ini beracun. Ketika Longchen mulai pulih dari lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tempat akar ginseng darah bertaring tajam terasa sakit dan gatal, serta ada tanda-tanda pembusukan. Dia terlalu gugup sebelumnya dan tidak memperhatikan, dan sekarang dia mulai menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba sedikit tidak nyaman. Setelah setengah jam perbaikan, Longchen dapat menghilangkan rasa sakit ini. Tetapi, bagaimanapun, semuanya sepadan. Melihat ke belakang, ginseng darah bertaring tajam ini harus ditinggalkan dari era kekacauan. Esensi darahnya sangat murni, bahkan di era kacau, dianggap berkualitas tinggi. Pantas saja hikmatnya begitu tinggi. Seru. Berbicara, sel darah seukuran kepalaan tangan muncul di depan Longchen. Ini adalah esensi darah dari ginseng darah bertaring tajam yang dikumpulkan oleh Qian Kun Ding untuk Longchen. Jangan mengira itu sebesar kepalaan tangan, itu sebenarnya dikompresi dan, begitu dilepaskan, bisa mengisi danau. Tersisa dari zaman kekacauan. Longchen terkejut, memegang bola darah di tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Tetapi ketika saya melihat aliran kekacauan di bola darah, dan rune mengandung energi yang hanya tersedia di era prasejarah, saya merasa sangat gembira. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Esensi darah ini adalah harta yang tak ternilai di era ini. Ginseng darah gigi sabar bahkan lebih berharga daripada bunga matahari. Bagaimanapun, bahkan jika Anda melihatnya, Anda mungkin tidak dapat menangkapnya. Ketika saya memikirkan hal ini, semua depresi yang disebabkan oleh mutilasi diri sebelumnya telah hilang. Kamu masih cukup pintar, telah melewati perselisihan di era kekacauan, selamat dari perang di era kuno, dan akhirnya mati di tanganmu. Kian Kunding tidak bisa menahan nafas. He he, tidak peduli seberapa licik mangsanya, pemburu berpengalaman tidak akan bisa melarikan diri. Longchen memegang esensi darah, he he tersenyum, dan wajahnya penuh kebanggaan. Sejujurnya, jika bukan karena keterampilan aktingnya yang luar biasa dan ritme yang tepat, dia tidak akan bisa memenangkan ginseng darah bertaring tajam ini. Saat Longchen sedang berbicara dengan Kian Kun Kauldron, pikiran Longchen kembali tenggelam ke dalam ruang yang kacau, dan menemukan bahwa ginseng darah bertaring tajam, yang telah terbelah menjadi dua, telah menyelesaikan kelahirannya kembali. Namun, apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa daun ginseng darah bertaring tajam yang terlahir kembali hanya setinggi tiga kaki, dan akar yang menembus jauh ke dalam tanah tidak lebih dari sepuluh kaki. Bagaimana situasinya? Ini telah menyusut begitu banyak. Longchen berkata dengan heran. Ginseng darah bertaring tajam dipenggal dan kehilangan banyak esensi, tetapi di sini, energinya dengan cepat diisi ulang, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Ginseng darah bertaring tajam tidak semakin besar ukurannya, semakin kuat efek obatnya. Sebaliknya, semakin kecil penyusutannya, semakin kuat kekuatannya. Hanya saat berburu, mereka akan menampakkan tubuh mereka. Bentuk terkecil muncul, yang lebih kondusif untuk pelarian mereka. Qian Kun Ding menjelaskan. Longchen merasa lega ketika mendengar penjelasan Qian Kun Ding, tetapi ginseng darah bertaring tajam yang ditanam oleh Longchen sudah hidup, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Longchen memandangi tanah hitam. Ada enam darah besar dan mayat iblis di tanah hitam. Saat ini, mereka berbaring dengan tenang di tanah hitam, dan tidak ada tanda-tanda ditelan. Pedang datang. Jangan berhayal, ini adalah mayat semi-kaisar. Meskipun hanya ada sedikit kekuatan garis keturunan yang tersisa, itu juga merupakan tulang yang keras gelombang tidak mudah dikunyah. Anda perlu memberinya lebih banyak waktu. Jalan kuali Qian Kun. Oke. Longchen mengira tanah hitam akan melahap mayat-mayat ini dalam sekejap. Dia masih menunggu untuk melihat perubahan yang mengguncang bumi di ruang yang kacau. Sekarang tampaknya efeknya mungkin tidak terlihat untuk sementara waktu. Pikiran Longchen menarik diri dari ruang yang kacau, dan dia merasa sangat baik, dan darah dari darah bertaring tajam ada di tangannya, sehingga dia selangkah lebih dekat untuk membuka bintang nirvana. Hadiah yang diberikan senior ini kepada ku benar-benar tak ternilai harganya. Longchen memandangi batu kecubung Tiantong di tangannya dan tidak bisa menahan kegembiraan. Orang kuat dari klan Tiantong sebelumnya menyerahkan ametis Tiantong kepada Longchen dengan perasaan bersalah, karena dia hampir menghabiskan semua kekuatan ametis Tiantong, dan Rune di dalamnya tidak dapat lagi diaktifkan. Yang tersisa adalah teknik mengintip. Bagi klan Tiantong, teknik mengintip ke langit adalah teknik paling sederhana dan paling dasar, jadi dia merasa sangat bersalah, dan terlalu sedikit hal yang tersisa untuk Longchen. Dia tidak tahu bahwa Longchen kekurangan segalanya. Yang kurang adalah kekuatan magis ini. Karena ada di sana, Longchen bisa menggunakannya untuk mencari harta karun. Wow, kamu bahkan bisa melihat benda-benda di tanah, bahkan bebatuan. Longchen mulai mempelajari ametis Skyye lagi. Semakin dia melihatnya, semakin terkejut dia dan semakin banyak kegembiraan yang dia lihat. Dia menemukan bahwa ametis Skyye ini dapat melihat segalanya. Namun, semakin sulit dan rumit hal-hal tersebut, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk melihatnya. Om! Tiba-tiba, Longchen merasakan tanah berguncang, dan sepertinya ada suara di kejauhan, dan Longchen segera melihat ke arah itu dengan murid langit kecubungnya. Tidak, sesuatu terjadi pada Monian. Longchen tiba-tiba berseru. Bab 4906, Krisis Monian Longchen melihat sosok besar melalui murid langit ametis. Itu berdiri seperti gunung, bahu di atas awan, dan sepasang sayap hitam ditutupi dengan rune yang aneh. Riak-riak terus-menerus menyapu langit dan bumi dari sisinya, hukum langit dilanggar, bumi dimusnahkan, dan dunia di sekitarnya benar-benar runtuh. Di dunia yang runtuh itu, Longchen melihat sosok Monian. Pada saat ini, Monian sedang memegang rantai di tangannya, dan ujung rantai diikat ke belakang sosok itu. Itu adalah mayat raksasa tanpa kepala. Meskipun terlalu jauh untuk merasakan darahnya, bisa ditebak dari rune di sayapnya bahwa itu berasal dari ras iblis. Terlahir dari klan iblis, tanpa kepala, rantai di tangan Monian, semua indikasi menunjukkan bahwa mayat iblis tanpa kepala ini adalah troll kuno yang ditekan oleh kota iblis-iblis. Monian menarik rantai dengan panik, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan mayat troll, sementara api muncul di sekitar Monian, bergegas ke arahnya dengan panik. Ini adalah tarian api. Longchen terkejut, dan buru-buru mengeluarkan cakram teleportasi dan langsung menggunakan teleportasi jarak jauh. Berdengung. Longchen berteleportasi dengan panik. Dia tahu bahwa sesuatu terjadi pada Monian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Huo Qian Wu akan menemukan Monian. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, transmisi Longchen terputus, sebuah lubang besar muncul didistorsi kehampaan, dan tulang naga di tangan Longchen ditebas oleh bulan jahat. Mencemohkan. Longchen menebas kehampaan dan bergegas keluar dari celah kehampaan. Ternyata ketika ruang terdistorsi, Longchen hampir dikirim ke ruang turbulensi. Untungnya, Longchen sudah siap secara mental, dan dia melakukan tembakan pertama dan melarikan diri dari turbulensi luar angkasa. Transmisi terputus, artinya mayat troll tidak jauh. Saat ini, teleportasi tidak dapat dilanjutkan. Sayap guntur di belakang Longchen menyebar dan berubah menjadi petir dan bergegas pergi. Ledakan. Langit dan bumi meraung ke depan, dan hukum 10 ribu tau kacau balau. Saat Longchen berlari ke depan, angin bersiul, aliran turbulen menembus udara, dan tekanan besar itu seperti gelombang yang tak berujung. Tingkat keberadaan apa mayat iblis ini? Bagaimana pemaksaan bisa lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar? Longchen ngeri dan harus memanggil darah naga untuk bertarung, jika tidak, tekanan besar akan membuat dia sedikit kewalahan. Mayat iblis itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang nyata sebelum kematiannya. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit kekuatan kekaisaran yang tersisa, tetapi itu tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar itu. Qian Kun Ding menanggapi, Om. Saat ini, Longchen sudah bisa melihat mayat raksasa itu dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, dia juga melihat seekor naga api meraung. Itu adalah cambuk tulang naga api milik Huo Qian Wu, yang dibanting ke arah Monian. Ledakan. Monian meraih rantai itu dengan satu tangan dan menarik mayat raksasa itu dengan putus asa, sementara tangan lainnya memegang perisai tulang. Perisai tulang terbuat dari pelindung dada monster, dengan sembilan kepala ular di atasnya. Emas. Seolah-olah terbuat dari emas, perisai tulang emas ini terkena cambuk tulang naga api, dan suara keras pecah. Jelas, perisai tulang emas di tangan Monian juga merupakan harta karun. Itu bisa menahan radang cambuk lunas tanpa kerusakan, tetapi pukulan Huo Qian Wu menyebabkan darah keluar dari sudut mulut Monian, jelas menderita kerugian besar. Kapan? Perisai tulang emas di tangan Monian baru saja mengayunkan serangan cambuk tulang naga api dan berbalik tiba-tiba. Pada saat ini, tombak ular hitam menembus secara diam-diam dan secara akurat diblokir oleh perisai tulang emas. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Tombak ular itu diayunkan, dan seorang pria dengan sayap di punggungnya muncul. Yang mengejutkan adalah penampilan dan auranya sangat mirip dengan mayat raksasa itu, dan dia juga membawa takdir di belakangnya. Crowlet sebenarnya adalah anak takdir. Bajingan, jika aku tidak ingin mengendalikan mayat raksasa ini, bahkan jika kalian berdua bergabung, apa yang membuatku takut pada Monian? Monian berkata dengan marah. Kakak-kakak. Rantai di tangan Monian terus bergetar, wajah Monian berubah, dia buru-buru mengeluarkan jimat, dan hendak menepuk rantai itu. Om. Tetapi pada saat ini, Huo Qianwu dan pembangkit tenaga iblis menembak pada saat yang sama, dan mereka ingin mencegah Longchen menggunakan jimat itu. Ternyata Monian perlu menyegel mayat raksasa di sini untuk menaklukkan mayat raksasa tersebut. Dengan kemampuannya, dia sama sekali tidak bisa menyegel mayat raksasa setingkat kaisar. Namun, Monian juga memiliki caranya sendiri. Mayat raksasa itu tertancap panah, dan panah itu memiliki rune kekaisaran. Karena rune kekaisaran inilah mayat tanpa kepala itu ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali, ketika Monian menggosok rune zodiak ini, dia secara tidak sengaja terkontaminasi dengan kutukan mayat. Meski hanya sedikit yang ternoda, Monian lolos dan menyelamatkan rune itu. Namun, kutukan tingkat kaisar begitu mengerikan sehingga Monian tidak bisa membersihkannya. Dia merasa tidak enak untuk pertama kalinya dan lari ke Longchen untuk menyelamatkan. Dan kali ini kembali, Monian memiliki pengalaman terakhir kali, berhasil menggosok rune kekaisaran, dan kemudian mulai menggambarkan rune kekaisaran sendiri. Meskipun Monian memiliki pengalaman di bidang ini, dan kemampuannya untuk menggambarkan rune ilahi juga sangat kuat, dia tidak kalah dengan Xia Chen, lagi pula, ini adalah pria yang diamakan. Tapi Monian hanya ada di alam para dewa, dan sama sekali tidak bisa menggambarkan rune dewa tingkat kaisar, tapi ini tidak sulit bagi Monian. Monian menggambar puluhan ribu rune dewa dalam satu nafas, dan menempelkannya ke mayat dengan formasi khusus untuk menggantikan panah. Monian datang ke sini dua kali dengan risiko kematian, untuk mendapatkan dua harta, satu adalah panah yang menggambarkan rune kaisar, dan yang lainnya untuk mendapatkan mayat iblis ini. Monian bukan Long Chen, dia tidak memiliki ruang yang kacau, bukan untuk mengumpulkannya sebagai pupuk, tetapi untuk memurnikannya menjadi bonekanya sendiri. Jika troll kuno ini bisa dijadikan boneka, siapa lagi lawannya? Saya harus mengatakan bahwa Monian, seperti Long Chen, adalah orang yang berani dan aneh. Meskipun saya tahu sulit untuk menaklukkan troll kuno ini, tetapi jika berhasil, sangat menarik untuk berpikir tentang memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar sebagai penjaga. Namun, Monian tidak menyangka bahwa ketika dia mengeluarkan panah ilahi untuk menekan mayat raksasa itu, pembangkit tenaga iblis datang untuk membunuhnya. Ternyata dia adalah keturunan dari mayat iblis tersebut, dan dia juga datang untuk mengambil mayat iblis tersebut. Hanya saja Monian maju selangkah dan mengatur formasi di sekitar pinggiran. Dia memasukipsi ke delik, jatuh ke dalam ilusi, dan menyelamatkan dalam ilusi. Setelah bekerja keras selama beberapa hari, dia menemukan masalahnya dan menghancurkan ilusi tersebut. Setelah itu, dia bergegas ke tanah dan melihat bahwa Monian sedang mencabut panah ilahi, dan melancarkan serangan tanpa sepatah katapun. Saat itu, Monian berada di saat kritis. Panah dewa baru saja ditarik keluar, dan aura mayat raksasa menjadi sangat tidak stabil, dan segera setelah pembangkit tenaga listrik keras iblis ditembakkan, mayat raksasa itu segera dibangunkan. Monian menggunakan rantai untuk mengontrol mayat iblis untuk pertama kalinya, dan ingin membunuh orang ini secepat mungkin gelombang dan kemudian terus mengumpulkan mayat iblis, tetapi dia tidak menyangka orang ini juga seorang putra takdir, dengan kekuatan yang sangat kuat. Monian tidak bisa membunuhnya untuk sementara waktu, tetapi gerakan keduanya menarik Huo Qianwu. Huo Qianwu datang, dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menembak. Huo Qianwu terlalu kuat, dan Monian tidak tahan. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dengan cara ini, mayat iblis itu benar-benar terbangun, dan ada pemandangan yang mengguncang langit. Untuk mencegah mayat raksasa lepas kendali, Monian harus menambahkan lebih banyak jimat kekaisaran. Sekarang mereka berdua melihat petunjuk itu dan dengan panik menghentikannya. Melihat aura mayat raksasa itu masih meroket dengan liar, rantai Monian akan segera hancur, dan Monian tidak bisa menahan rasa cemas. Anda harus tahu bahwa mayat raksasa ini terkait dengan kehidupan si Mu Jiang. Itu tidak boleh hilang, sama seperti Monian menyaksikan mayat raksasa itu akan kehilangan kendali. Ledakan Dengan ledakan keras, Huo Qianwu, yang memegang cambuk lunas yang menyala dan menyerangnya dengan panik, ditendang. Pada saat yang sama, suara dingin dan serius terdengar. Lepaskan pakaian ku. Bab 4907, bahwa itu untuk Mu. Longchen seperti dewa, dan dia menendang Huo Qianwu ke udara dengan satu kaki. Kecepatan Longchen terlalu cepat, dan tendangan ini hanya untuk mengusirnya, bukan untuk melukai musuh, tanpa niat membunuh, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Huo Qianwu. Jadi, persepsi Huo Qianwu gagal di depan kaki ini, dan ditendang oleh Longchen, tetapi ketika dia berguling di udara, dia mendengar suara Longchen. Pada saat itu, api di sekelilingnya seperti disiram minyak, tiba-tiba meledak. Kamu bajingan yang membunuh seribu pisau. Huo Qianwu mengertakkan gigi dan menstabilkan tubuhnya dengan kecepatan tercepat. Ketika dia melihat Longchen, matanya hampir menyemburkan api. Melihat penampilan Longchen, Monian sangat gembira. Memanfaatkan celah ini, dia menempelkan jimat pada rantai, dan retakan pada rantai segera mulai diperbaiki. Wow, kamu meminta orang untuk membuka pakaian begitu kamu bertemu denganku. Kamu sama sekali tidak menghindar dariku. Kamu sangat benar. Mulut Monian tidak lupa melukai Huo Qianwu. Tinggalkan Huo Qianwu ini padaku, bisakah kamu menangani orang itu? Longchen berkata pada Monian. Hanya dia, jika saya tidak ingin menjebak mayat iblis ini, sejujurnya, saya tidak harus berurusan dengannya. Kata Monian dengan ekspresi menghina. Apa gerakannya? Longchen bertanya dengan santai. Buka celanamu, kenapa kamu tidak mengangkatnya jauh-jauh? Kata Monian dengan percaya diri. Sialan teran, matilah. Pembangkit tenaga iblis, melihat Monian sangat mempermalukannya, sangat marah sehingga dia sangat marah, tombak ular di tangannya melewati udara, membawa energi iblis di langit, dan membunuh Monian. Hei, bermarga Huo, orang itu memarahimu. Longchen berkata kepada Huo Qianwu. Huo Qianwu tidak memperhatikan dorongan Longchen saat ini. Wajahnya dingin dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia gugup, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, ketika Longchen melihat bentuk mulutnya dengan jelas, dia terkejut, dan rantai keteraturan tak berujung di atas sembilan langit ditekan seperti kubah. Ini sutra Brahma Agung, gadis ini sangat jahat. Seru Longchen. Huo Qianwu, sebagai arogan dari kuil api, pasti telah mempraktikan sutra Brahma Agung, tetapi Longchen tidak menyangka bahwa sutra Brahma Agungnya sebenarnya dibacakan secara rahasia, yang sangat menipu dan membingungkan. Ketika dia bereaksi, kubah itu telah diselimuti, dan rantai keteraturan ditekan, dan paksaan itu bahkan membanjiri fluktuasi mayat iblis untuk sementara waktu. Aku pergi, apakah bajingan ini putus asa? Monian baru saja melambaikan perisai tulang emasnya untuk memblokir serangan pembangkit tenaga iblis, dan menatap Huo Qianwu dengan tatapan ngeri. Huo Qianwu belum pernah menggunakan gerakan sebesar itu sebelumnya. Untungnya, Huo Qianwu tidak menggunakan jurus pamungkas yang begitu menakutkan, jika tidak, dia harus melepaskan mayatnya untuk menyelamatkan nyawanya. Darah Longchen berhenti minum, menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Longchen harus membakar darah naga. Nyatanya, langkah Huo Qianwu masih dalam tahap awal, selama Longchen lolos dari selubung kubah. Anda bisa keluar dari kunci trik ini. Namun, Longchen tidak memiliki kebiasaan mundur, darah naga terbakar, suara raungan naga bergema di langit dan bumi, dan nyala api berwarna darah naik, bulan jahat lunas meraung, satu pisau, dua pisau, tiga pisau. Setiap pisau ditumpangkan kekuatan pisau sebelumnya. Meskipun Longchen terlambat, superposisi tujuh pisau selesai dalam sekejap, dan pada saat ini, rantai ribuan pesanan ditekan, dan dalam deru ribuan, ada kemarahan Huo Qianwu. Brahma Tahanan Rantai ribuan tatanan ditekan, seperti alam semesta runtuh, dan kekuatan itu menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah pukulan terkuat dari Huo Qianwu. Sebelumnya, dia bertarung dengan Longchen, dan pada awalnya mengira itu bisa dengan mudah dihancurkan, dia tidak ingin menggunakan trik pamungkasnya, karena dia merasa Longchen tidak memiliki kualifikasi. Tetapi kemudian, ketika dia menemukan bahwa kekuatan Longchen jauh di luar imajinasinya, dia ingin menggunakan jurus ini lagi, tetapi karena kurangnya kekuatan, dia tidak dapat lagi menggunakan jurus ini. Kekalahan terakhir dianggap sebagai aib seumur hidup olehnya. Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan kengganan. Karena dia meremehkan musuh, dia tidak menggunakan banyak cara, dan dia benar-benar tidak mau kalah. Dan kali ini, dia telah belajar untuk menjadi baik, dan dia adalah jurus pembunuhan terkuat saat dia melakukan tembakan. Dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Longchen. Brahma memenjarakan iblis. Idiot, Anda menggunakan langkah yang salah. Saya bukan iblis, Anda harus mengatakan memenjarakan naga. Menghadapi jurus terkuat Huo Qian Wu, Longchen masih punya waktu untuk tertawa, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Senyuman itu menghilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Membuka langit 7 dalam 1. Dalam raungan Longchen, terdengar suara raungan naga dan harimau, seperti raungan berdarah. Ini juga pukulan terkuat Longchen. Biasanya Longchen tidak akan menggunakan jurus ini. Meskipun Longchen menggunakan jurus ini terakhir kali, pada saat itu, kekuatan darah naganya tidak mencukupi dan tidak dapat digunakan. Kekuatan terkuat dari 7 dalam 1. Begitu mereka bertemu, mereka menggunakan jurus terkuat, yang juga pertama kalinya untuk Longchen, dan Longchen juga ingin tahu seberapa kuat 7 dalam 1 di puncak kekuatan darah naga itu. Om! Lemari besi itu seperti skainet yang jatuh, dan semua makhluk hidup seperti semut, yang tidak dapat dilawan, dan pedang Longchen, melawan langit, menebas langit dan menebas para dewa. Ledakan Pedang pembuka surga menebas kubah dengan keras, dan langit serta bumi berguncang dengan keras. Kekuatan kekerasan memancar ke segala arah, dan bahkan mayat raksasa itu terguncang dan mengambil beberapa langkah ke samping. Ledakan Nyala api berkobar, 10 ribu taw runtuh, ombak mengamuk dengan liar, angin terus-menerus membelah angkasa, langit dan bumi penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan meledak kapan saja, ini adalah dampak penghancuran dunia nyata. Di atas sembilan langit, kubah ditekan, bayangan pedang ada di atas, dan kedua kekuatan masih bertarung. Ledakan Dengan ledakan keras, rantai 10 ribu rantai hancur, dan bayangan pedang pecah ke udara, tetapi bayangan pedang itu bahkan lebih baik, menghancurkan belenggu langit dan mematahkan belenggu hukum. Ini tidak mungkin. Teknik Brahma mendapat restu dari Dewa Brahma. Klan Dewa Brahma adalah dewa terbesar di dunia ini. Dia adalah langit, dan langit adalah dia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mematahkan teknik sihir yang diturunkan olehnya. Melihat sangkar itu ditebas oleh Longchen, wajah Huo Kianwu penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya, dan sejak dia mempelajari trik ini, tidak ada yang bisa memecahkan fault of order. Langkah ini tidak terkalahkan. Itu bisa dihindari, didukung, dan kekuatannya bisa habis. Namun, cara ini biasanya memiliki premis, yaitu ranah lawan pasti lebih baik dari miliknya. Itu jauh lebih tinggi daripada pembangkit tenaga tingkat suci surgawi lainnya di tingkat ini. Tetapi tidak peduli tingkat pembangkit tenaga apapun, naga yang di penjara tidak dapat dibuka, karena trik ini menggunakan kekuatan sutra Brahma Agung untuk memobilisasi api antara langit dan bumi, yang diringkas oleh berkah dari Brahma Agung, yang diwakilinya di langit. Kebetulan sekali, kepindahanku disebut kaitian. Longchen melambaikan bulan jahat lunas, menahan pusing, dan membawa bulan jahat lunas di pundaknya gelombang menyipitkan mata untuk melihat Huo Kianwu yang terkejut. Dia sangat puas dengan ekspresi tarian Huo Kian ini. Si Yui, apakah kamu melakukan sesuatu? Bagaimana kamu menguras darah nagaku sekaligus? Longchen berkata pada lunas Si Yui. Ada apa denganku? Anda sudah mengatakan bahwa gerakan ini disebut membuka langit, dan gerakan itu melambangkan langit. Ini seharusnya instingnya, kata KL Si Yui. Longchen memikirkannya, sepertinya Si Yui benar. Pada saat ini, kekuatan darah naga Longchen sangat kurang, tetapi Longchen harus bekerja keras untuk mempertahankan keadaan tubuh pertarungan darah naga, meskipun berpura-pura, itu harus dipasang. Jangan berpuas diri, lihat triku lagi. Huo Kianwu pulih dari keterkejutannya, mengguncang cambuk tulang naga api di tangannya, cambuk tulang naga api langsung tegak, dan tepat di atas cambuk tulang, nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan nafas yang keras naik dengan cepat. Oh! Namun, tepat ketika Huo Kianwu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan cambuk tulang Yanlong, sebuah tangan besar meraih cambuk itu. Bawa itu untukmu. Bab 4908, gila. Huo Kianwu terkejut, dia tidak menyangka bahwa Longchen akan berani mengambil cambuk tulang naga api dengan tangan kosong. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifik di pihak Longchen, dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, dia tahu, kekuatan darah naga Longchen hampir habis. Dan saat ini, meraih cambuk tulang naga apinya dengan tangan kosong sama saja dengan merayu kematian. Namun, ketika tangan Longchen meraih cambuk tulang naga api, cambuk tulang naga api itu bergetar hebat, dan Huo Kianwu terkejut menemukan bahwa roh alat fluktuasi jiwa benar-benar menghasilkan perubahan yang aneh. Pada saat itu, kendali Huo Kianwu atas cambuk tulang Yanlong turun dengan cepat, Huo Kianwu terkejut, kekuatan jiwanya meledak, dan roh senjata dari cambuk tulang Yanlong terikat dengan kuat. Tetapi pada saat ini, cambuk tulang naga api seperti seorang jenderal yang tidak berada di bawah kendali raja, dan menjadi ragu-ragu, seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Huo Kianwu berteriak pada Longchen dengan kaget dan marah. Jenderal Baoming, burung tampan memanjat dahan tinggi, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya menggunakan kekuatan saya untuk menceritakannya, ikuti saya, dan itu akan memiliki masa depan yang lebih baik. Longchen tersenyum sinis. Saat Longchen memegang cambuk tulang Yanlong, Longchen segera merasakan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Huo Linger, artinya, tiga bulu phoenix mulai memberontak. Jadi, ketika Longchen meraihnya, ia jatuh ke dalam perjuangan, dan ketika mulai berjuang, Longchen langsung meresepkan obat yang kuat. Longchen berbagi pohon fusang kuno dan pohon taein di ruang kacau dengannya. Ketika dia melihat lautan api yang terdiri dari api taein dan api matahari, cambuk tulang naga api langsung jatuh. Om. Tiba-tiba cambuk tulang Yanlong bergetar, Huo Qianwu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dan cambuk tulang Yanlong benar-benar terlepas dari kendalinya. Berani mengkhianati tuannya, pergi ke neraka. Huo Qianwu meraung, dia tahu bahwa cambuk tulang Yanlong telah mengkhianatinya dan jatuh ke pelukan Longchen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, pengkhianatan Yanlong Bonwip benar-benar membuatnya marah. Om. Huo Qianwu membuat segel di kedua tangannya, dan seteguk darah menyembur ke segel itu, dan pada cambuk lunas api, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan Huo Qianwu sangat marah, dan benar-benar ingin itu hancur sendiri. Meskipun cambuk tulang naga api adalah senjata suci-suci surgawi berkualitas tinggi, tidak peduli tingkat senjatanya, itu harus dikendalikan oleh tuannya, hanya untuk mencegah mereka memakan tuannya. Huo Qianwu melihat bahwa dia akan kehilangan cambuk tulang naga api. Dalam kemarahan, dia akan menghancurkan senjata ilahi ini. Meski tidak bisa dihancurkan sendiri, setidaknya bisa menghancurkan Divine Rune-nya dan membuat kualitas pangkatnya turun dan menjadi produk sia-sia. Ledakan. Pada saat ini, api yang tak terhitung jumlahnya beredar di Yanlong Bonwip. Tampaknya tahu bahwa Huo Qianwu akan menghadapinya, dan mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan gerakan ini. Tidak perlu mengikuti bos, bagaimana bisa membuatmu menderita. Longchen tertawa, melambaikan tangannya, dan cambuk tulang naga api menghilang dalam sekejap, dan langsung dikumpulkan ke ruang yang kacau. Huo Qianwu kehilangan persepsi Yanlong Bonwip untuk sesaat, sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak, wajahnya terdistorsi, dan dia langsung berubah menjadi tikus dari Tianjiao yang tiada taranya. Ambil. Tanpa cambuk tulang Yanlong, Huo Qianwu menjadi gila. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Bahkan senjatanya dirampas, yang terlalu mengasyikkan baginya. Di kuku cakarnya, Qian Feng berputar, kehampaan terkoyak, dan dentuman sonic yang menusuk itu seperti petir yang menghantam udara. Bahkan jika dia kehilangan cambuk tulang naga api, dia masih bisa menggunakan kekuatan magis yang menakutkan. Namun, saat ini, dia sangat marah, taktiknya berantakan, dan dia tidak punya aturan untuk dibicarakan. Pop. Tangan besar Long Chen meraih cakar Huo Qianwu. Namun, kekuatan darah naga turun dengan cepat, pertahanan sisik naga turun dengan cepat, dan kuku Huo Qianwu menembus daging dan darah Long Chen. Tengah. Panggilan. Huo Qianwu ditangkap dengan kedua tangannya, dan dia tiba-tiba menariknya, orang itu menukik ke depan, membuka mulutnya dan menggigit leher Long Chen. Saat ini, dia benar-benar gila, dan dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Martabat bukanlah martabat. Menghadapi serangan mirip Vixen Huo Qianwu, Long Chen mendengus dingin, tangannya sudah memegang lengan baju Qian Feng Yu Yi. Om. Tiba-tiba jubah bulu Qian Feng bersinar dan tiba-tiba mengencang, tubuh Huo Qianwu tiba-tiba menegang, dan diikat erat oleh jubah bulu Qian Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, Huo Qianwu pulih dari kegilaannya, dan dia menatap Qian Feng Yu Yi dengan tak percaya. Bawa itu untukmu. Long Chen membanting tangannya dengan keras. Petik 2. Mencemohkan. Mantel bulu Qian Feng baru saja jatuh dari tubuh Huo Qianwu, dan mantel bulu Qian Feng yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik cemburu diambil oleh Long Chen begitu saja. Aku pergi, ini kejam, saudara. Monian menghadapi pembangkit tenaga iblis dengan satu tangan, tetapi sebagian besar perhatiannya selalu berada di pihak Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen merobek pakaian Huo Qianwu, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, tetapi ketika bulu Qian Feng rontok, Monian mau tidak mau berteriak dengan kecewa. Itu bohong, bohong, itu semua bohong. Anda sama sekali bukan sosok yang menonjol, itu semua disamarkan oleh pakaian Anda. Tidak ada perbedaan antara depan dan belakang. Pada saat ini, Huo Qianwu hanya memiliki satu jubah cabul yang tersisa di tubuhnya, dan bagian tubuhnya yang lain tidak terhalang. Tubuh Huo Qianwu membeku, dan seluruh tubuhnya tercengang. Ketika dia mendengar tangisan Monian, dia kemudian bereaksi, berteriak keras, dan memadatkan satu set kain kasa dengan api untuk melindungi tubuhnya. Aku mengejanya denganmu. Huo Qianwu meraung histeris, dia melipat tangannya, matanya merah, dan dia tampak gila. Ketika mereka melihat adegan ini, Longchen dan Monian tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ekspresi pembangkit tenaga listrik keras iblis sangat berubah. Dia tidak peduli untuk menyerang Monian dan melarikan diri. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Monian akhirnya mengerti apa yang akan dia lakukan. Qianwu, jangan gegabuh. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan sebuah rune menyala di tubuh Huo Qianwu, mencegahnya dari penghancuran diri. Suara itu adalah suara wakil kepala kuil api. Jelas, ini adalah tanda jiwa yang ditinggalkan oleh wakil kepala kuil api. Meskipun wakil kepala kuil api tidak dapat memasuki Gunung Tianmu, tanda jiwanya dapat mengikuti. Hanya saja gelombang jejak tanda jiwa ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar, jika tidak maka akan dianggap oleh hukum Gunung Tianmu, dan tidak akan bisa masuk. Longchen ini terlalu banyak menipu orang, aku tidak punya wajah untuk hidup, aku ingin mati bersamanya. Huo Qianwu meraung. Kamu tidak punya wajah, bukankah kamu masih punya bokong? Bagaimanapun, kuil api Anda selalu menggertak yang kecil dengan yang besar, dan semakin menggertak yang muda. Anda selalu suka menggunakan pantat Anda sebagai wajah Anda. Kamu hanya perlu membiasakan diri. Jangan lupa untuk mengolok-olok beberapa kata, taburkan beberapa garam lagi di luka Huo Qianwu. Ah, mati. Stimulasi monian menyebabkan Huo Qianwu jatuh ke dalam kegilaan lagi, sama sekali mengabaikan wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, dan roda takdir di belakangnya menyusut dengan cepat. Tampaknya benda ini meledak, sangat kuat. Ayolah, biarkan aku melihat apakah penghancuran dirimu akan menyakitiku. Menghadapi penghancuran diri Huo Qianwu, Longchen tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dan bahkan berpikir di kepalanya bahwa jika dia mati, dia tidak akan menghasilkan buah takdir super di pohon dao surgawinya. Ledakan. Bab 4909, Ria Bertopeng. Dengan suara keras, Huo Qianwu tidak meledak, tetapi sebuah rune di tubuhnya meledak, dan benang seperti sarang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya dengan berat. Berhenti, jangan hentikan aku, aku akan membunuh mereka, Huo Qianwu berjuang dengan panik di sarang laba-laba, tetapi dengan cepat terjerat di sarang laba-laba. Panggilan. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba merasa tidak enak, dan bulan jahat lunas di tangannya menebas api Qianwu. Namun, pisau Longchen langsung menembus tubuh Huo Qianwu, dan jaring laba-laba putih benar-benar mengaburkannya, hanya menyisakan bayangan. Longchen, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Pada saat ini, suara dingin dari wakil kepala kuil api datang. Potong, apakah menurutmu Lao Su takut? Menghadapi ancaman wakil kepala kuil api, Longchen mencemoh. Longchen berani menyimpulkan bahwa kekuatan wakil ketua aula kuil api hanya dapat memengaruhi Huo Qianwu paling banyak, jika tidak, dia pasti sudah membantu Huo Qianwu untuk membunuhnya. Tunggu dan lihat. Wakil ketua aula kuil api mendengus dingin, dan sosok Huo Qianwu terus kabur sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seruan Monian datang dari kejauhan, dan Longchen buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat rantai di tangan Monian putus, dan Monian berdiri di sana seperti orang bodoh, semua orang tercengang. Dan ketika Longchen melihat pemandangan ini, kepalanya tiba-tiba berdengung, dan dia bergegas menuju mayat itu tanpa berpikir. Longchen, hati-hati, ada seseorang di mayat itu. Monian meraung dan bergegas. Om. Tiba-tiba, mayat iblis itu berbalik sedikit, dan sayapnya menyapu langit. Longchen dan Monian seperti lalat, ditampar sayapnya. Ledakan. Kekuatan besar menembus kehampaan, dan Longchen dan Monian menyemburkan darah pada saat yang sama, menghantam tanah seperti meteor, dan keduanya membajak tanah dari dua celah dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Longchen. Sial, aku telah berburu angsa liar sepanjang hari. Hari ini, angsa mematuk mataku. Mantis ada di belakang jangkrik dan oriole. Kami telah ditipu. Monian menggertakkan giginya. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan, dan mayat iblis besar itu bergetar hebat, dan tiba-tiba menendang mereka berdua dengan satu kaki. Jarak puluhan ribu mil ditempuh dalam satu langkah. Telapak kaki yang besar menutupi langit, dan kekuatan sihir yang lebih dahsyat mengunci mereka berdua. Apa sekarang? Kali ini, Longchen panik. Mayat iblis ini mungkin terkait dengan kehidupan Sing Wu Jiang, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Temukan cara untuk membunuh orang yang bersembunyi di mayat iblis. Kata Monian, niat membunuh sedang bergulir di mata Monian saat ini. Dia yang selalu sombong diperhitungkan oleh orang lain. Yang lain membuat gaun pengantin. Pop! Longchen dan Monian saling menamparkan pada saat yang sama, dan kekuatan anti guncangan yang kuat membuat Longchen dan Monian terbang keluar pada saat yang bersamaan. Ledakan. Begitu keduanya terbang keluar, telapak kaki mereka yang besar hampir jatuh ke tubuh mereka, dan tanah dirobohkan oleh kaki ini. Ke atas. Longchen dan Monian berteriak bersamaan. Tubuh pertarungan tujuh bintang, aktif. Kekuatan darah naga Longchen telah habis, dan tubuh pertempuran bintang tujuh langsung diaktifkan. Di cincin dewa di belakang, lautan bintang berkelap-kelip, dan tujuh bintang seperti matahari bersinar, menerangi langit. Dan Monian juga menopang penglihatannya. Dalam penglihatannya ada sebuah istana yang megah. Sebuah pohon pinus kuno langsung menuju ke langit. Pohon pinus itu sangat besar, dan penglihatan tidak dapat menahannya. Bagian. Ledakan. Longchen dan Monian menginjak paha mayat itu dan berlari ke atas, seperti dua sambaran petir, mereka bergegas ke lutut mayat itu dalam sekejap mata. Om. Tiba-tiba, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kaki mayat iblis itu. Longchen dan Monian tidak menunggu kekuatan Rune meletus, dan pada saat yang sama, mereka melompat, menempel pada Rune, berkelok-kelok, tidak menyentuh Rune itu. Rune ini adalah Rune kerajaan, bahkan dengan kekuatan Longchen dan Monian, jika mereka mengenai Rune itu, mereka akan kewalahan. Kecepatan keduanya sangat konsisten. Bahkan dengan Rune ekliptika yang menghalangi mereka, kecepatan keduanya tidak berkurang sedikitpun, dan mereka langsung bergegas ke pinggang mayat iblis itu. Om. Mayat iblis menamparkan mereka berdua dengan kedua tangan. Saat ini, keduanya kebetulan bertemu di pinggang mayat iblis. Melihat kedua telapak tangan itu ditampar, kedua telapak tangan itu lagi, dan dengan bantuan kekuatan satu sama lain, mereka dengan cepat berputar ke perut mayat iblis itu. Ledakan. Mayat iblis itu menamparkan pinggang dengan keras dengan kedua telapak tangan, dan tiba-tiba mayat iblis itu bergetar, dan sebuah lingkaran cahaya keluar dari mayat iblis itu. Longchen dan Monian mundur hampir bersamaan, meninggalkan tubuh mayat, karena jika mereka berbaring di tubuh mayat saat ini, atau mereka terlalu dekat dengan mayat, mereka akan terpental oleh kekuatan besar, dan bahkan akan terluka. Longchen dan Monian sama-sama berpengalaman dan berpengalaman, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Meskipun mereka jarang bertarung bersama, mereka bekerja sama dengan mulus. Dia akan melompat. Longchen segera mengingatkannya ketika dia melihat tubuh mayat iblis itu sedikit ke bawah. Berikan padaku. Monian membuka tangannya yang besar, busur panjang muncul, dan anak panah ditembakkan, dan tali panjang diikatkan ke anak panah. Longchen dan Monian meraih tali pada saat bersamaan. Keduanya baru saja meraih tali, dan tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang dan mengangkat mereka. Ternyata panah Monian terpasang di bawah ketiak mayat iblis itu. Itu tidak bisa menembus pertahanan mayat iblis, tapi bisa menahannya dengan kuat. Panggilan. Lompatan mayat iblis tidak hanya tidak mengguncang Longchen dan Monian, tetapi membawa mereka berdua ke pundak mayat iblis. Ketika keduanya melompat ke pundak mayat iblis, mereka akhirnya melihat sosok A mengenakan jubah dan topeng perak. Manusia. Longchen dan Monian tertegun sejenak. Meskipun pria itu mengenakan jubah dan topeng yang menutupi nafasnya, dia masih bisa merasakan bahwa dia adalah ras manusia. Temanku, mayat iblis ini terkait dengan kehidupan seorang temanku, dan aku harap kamu bisa menahan rasa sakitnya. Jika yang mulia dapat berpisah dengan cinta Anda, saya akan berhutang budi kepada Anda, dan saya dapat mengembalikan Anda mayat iblis tingkat kaisar di masa depan, atau Anda dapat meminta kondisi apapun yang Anda inginkan. Monian melihat sosok bertopeng itu dan berkata, Kamu ini apa? Berapa nilai wajahmu? Saya ingin memutuskan mayat iblis ini, Anda ingin menyelamatkan para tahanan. Itu baik dan benar, tapi saya tidak punya hobi, saya hanya suka melihat orang lain mati. Penampilan saat berjuang gelombang pria kuat bertopeng berbicara, itu adalah suara pria, dingin dan sombong, dengan semacam tirani bawaan, seperti dewa yang tinggi, menunduk ke tanah semut. Monian menahan amarahnya dan berkata, Kamu adalah umat manusia, tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melepaskan segelnya seperti ini, begitu mayat iblis dilepaskan, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang biasa, dan itu adalah umat manusia yang paling banyak akan mati. Tanda tanya petik 2. Apakah kamu tuli? Atau Anda tidak punya cukup otak? Bukankah saya katakan, saya suka mengagumi penampilan orang lain ketika mereka sekarat? Jika saya tidak mengeluarkannya, bagaimana saya bisa menghargainya? Pria yang memakai topeng perak disdainful. Monian menarik napas dalam-dalam. Dia menahan amarahnya sebelumnya, hampir dengan nada memohon, untuk berdiskusi dengan pihak lain, semuanya demi Sing Wu Jiang. Dan nada yang mudah untuk dibicarakan dan didiskusikan, sebagai ganti penghinaan dan ejekan, pada saat itu, kemarahan Monian akhirnya pecah. Maka tidak ada yang perlu dikatakan, bunuh dia. Bulan jahat lunas Longchen menunjuk ke pria yang mengenakan topeng perak, dan niat membunuh Shen Leng langsung mengunci pria itu. Bab 4910, di luar kendali. Terkunci oleh niat membunuh Longchen yang ganas, pria yang mengenakan topeng perak itu tidak panik sama sekali, seolah-olah dia sama sekali tidak menatap mata Longchen dan Monian. Dia mencibir, kamu sangat bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah mengendalikan mayat iblis ini. Bahkan jika Anda bekerja sama, Anda bukan lawan saya. Om. Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, bintang-bintang di lunas bulan jahat beredar, dan dia menebas pria bertopeng itu dengan pisau. Ledakan. Di hadapan pisau Longchen, pria bertopeng itu tidak mengelak dan membiarkan pisau Longchen menebas wajahnya. Namun, topengnya bergetar, dan kekuatan pisau Longchen tiba-tiba bocor. Seketika menghilang tanpa jejak, Longchen terkejut. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, topeng di wajah pria bertopeng itu tiba-tiba bersinar, dan kemudian kekuatan dahsyat menghantam Longchen di sepanjang bulan jahat yang lunas. Uff. Lengan Longchen bergetar hebat, seteguk darah menyembur keluar, dan pria itu pingsan. Bagaimana situasinya? Dia benar-benar mengendalikan mayat iblis ini. Longchen berkata kepada Monian, Monian menghabiskan begitu banyak usaha dan pengalaman, tetapi gagal mengendalikan mayat iblis ini, tetapi dia santai melakukannya. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia memang bisa menggunakan kekuatan dari mayat iblis itu. Ini benar-benar buruk. Monian juga kaget dan marah, dan dia juga tidak bisa mempercayai matanya. Anda harus tahu bahwa ini adalah mayat iblis tingkat kaisar. Selama pria bertopeng dapat mengerahkan kekuatannya, dia tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Meskipun pukulan Longchen tadi hanyalah ujian dan tidak menggunakan semua kekuatannya, jarak antara keduanya terlalu besar. Apakah Anda tahu apa artinya menjadi over the top? Apakah Anda tahu apa artinya mengguncang pohon? Apa yang kamu lakukan sekarang adalah hal yang bodoh. Bagaimana kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bisa dilawan oleh semut seperti Anda? Tidak puas, kemudian terus menyerang ah. Melihat Longchen terguncang kembali, pria bertopeng itu mencibir. Apakah ada cara? Longchen bertanya pada siang Monian. Untuk provokasi pria bertopeng, Longchen marah. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan orang ini, tapi dia dilindungi oleh kekuatan mayat iblis, dan Longchen tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jika Anda menyerang secara paksa, itu hanya akan menghabiskan kekuatan fisik yang berharga, tetapi tidak akan membantu sama sekali. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan dibunuh oleh orang ini. Hanya panah jalan kaisar itu yang bisa bekerja. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mendesaknya sama sekali. Monian juga sangat ingin mati. Panah jalan kerajaan ditarik dari mayat iblis olehnya, tetapi setelah panah jalan kerajaan dicabut, itu memasuki keadaan tidak aktif. Itu mulai memasuki kondisi kultivasi diri. Entah menunggunya menjadi kuat sampai batas tertentu dan bangun, atau membutuhkan kekuatan eksternal untuk membangunkannya secara paksa, dan dengan kekuatan Monian saat ini, ia tidak dapat dibangunkan sama sekali. Maka itu benar-benar merepotkan sekarang. Longchen memandangi pria bertopeng yang diselimuti energi iblis, dan hatinya tenggelam. Untuk sementara, Monian dan Longchen tidak tahu, dan membiarkan mereka berdua secerdas laut, tetapi saat ini tidak ada yang bisa dilakukan. Om. Pada saat ini, sesosok tubuh bergetar dan bahkan muncul di atas mayat iblis. Orang itu tidak lain adalah pembangkit tenaga iblis yang telah melarikan diri sebelumnya, dan dia kembali. Sebelumnya, ketika Huo Kian Wu akan meledak, dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, karena takut dia akan dibawa pergi bersamanya. Ketika dia tidak mendengar apa-apa untuk waktu yang lama, dia berlari kembali. Sial, kembalikan sisa-sisa leluhurku. Begitu orang kuat iblis itu muncul, dia meraung dan langsung menyerang pria bertopeng itu, menikam pria bertopeng itu dengan tombak ular di tangannya. Dihadapkan dengan pukulan pembangkit tenaga iblis, pria bertopeng itu masih tidak berniat untuk menghindar, dan membiarkan tombak ular itu menusuk dadanya. Uff. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Long Chen, Mon Yan, dan pria bertopeng itu adalah bahwa tombak ular dari pria kuat iblis itu benar-benar mematahkan cahaya sihir pelindung tubuh pria bertopeng itu dan menembus dadanya. Hahaha, idiot, ini sisa-sisa leluhurku, bagaimana kekuatannya bisa melindungimu? Pria kuat iblis itu menyeringai dan terus menusuk dengan tombak ular di tangannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan pria kuat iblis itu mengerang, dan sangat terguncang hingga terbang keluar. Meskipun tombak ular itu berlumuran darah, jejaknya menunjukkan bahwa tombak itu hanya menembus satu inci. Long Chen dan Mon Yan terkejut. Tombak ular tampak seperti persenjataan suci surgawi yang menakutkan. Itu jelas menembus pertahanan pria bertopeng itu, tetapi tidak bisa menembus tubuhnya, jadi bukankah tubuhnya ingin menjadi menakutkan seperti Long Chen? Tidak, dia memiliki soft armor di tubuhnya. Mon Yan melihat petunjuknya. Dari lukanya, dia melihat pantulan, yang seharusnya semacam pantulan logam. Ternyata itu benar-benar leluhurmu, hebat, gunakan darahmu untuk membuat jimat, dan kamu harus mengendalikan mayat iblis ini lebih cepat. Pria bertopeng itu menatap lukanya, dan kemudian ke pusat kekuatan iblis yang jauh, suaranya menjadi suram. Om! Roda takdir muncul di belakang pria bertopeng, dan di roda takdir, muncul mayat tanpa kepala. Ternyata dia mulai memikirkan mayat iblis ini lebih awal dariku. Mau tak mau Mon Yan berseru saat melihat sosok di roda takdir. Tentu saja, mayat iblis ini memiliki jejak yang ditinggalkan oleh tiga generasi klan saya, dan hanya pada generasi saya buahnya dipanen. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya mengendalikannya begitu cepat? Pria bertopeng itu mencibir. Gemuruh. Saat pria bertopeng itu membuka roda takdir, mayat itu bergetar hebat, dan rune sihir tak berujung mengalir dari anggota tubuh dan sayapnya ke lehernya, di mana dia berada. Pada saat itu, nafas pria bertopeng itu melonjak dengan cepat, dan roda takdir di belakangnya terus mengembang, dan sosok mayat yang awalnya sangat samar di atas roda mulai menjadi jelas. Kita harus menghentikannya, Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kuncinya adalah kita tidak punya pilihan. Mon Yan juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi sekarang dia benar-benar kehabisan keterampilan, pria itu memiliki kendali atas mayat, dia tidak memiliki kelemahan gelombang. Long Chen menarik nafas, mengeluarkan penutup mata, dan menutupi satu mata. Ketika mata lainnya terbuka, seluruh pupil menjadi hitam. Long Chen tidak tahu apakah mata api penyuciannya dapat menghentikan pria bertopeng itu, tetapi dia harus mencobanya. Kuali Qian Kun digunakan untuk membunuh, bulan jahat lunas belum menguasai tubuh, dan tubuh pertempuran bintang delapan tidak dapat dibuka. Di depan hukum Kaisar, itu tidak sah. Sekarang dia hanya memiliki mata api penyucian, dan dia mungkin bisa bertarung dengan kekuatan seperti itu. Meskipun Long Chen tahu bahwa mata api penyucian tidak boleh digunakan sebanyak mungkin, karena itu akan membawa kekuatan yang lebih besar bagi iblis, tetapi saat ini Long Chen tidak terlalu peduli. Mati, pengorbanan darah jahat untuk iblis. Tepat ketika Long Chen hendak meluncurkan Eye of Purgatory, tiba-tiba ada cibiran dari pembangkit tenaga iblis di kejauhan, dan dia melihat segel aneh di tangannya, dan bola darah mengembun di depannya. Manik darah adalah noda darah pada tombak ular. Darah itu berasal dari pria bertopeng itu. Saat pembangkit tenaga iblis meluncurkan metode segel, klan darah jatuh ke tubuh mayat iblis. Pada saat itu, suara seluruh dunia menghilang. Darah diserap oleh mayat iblis. Pada saat itu, pria bertopeng itu berseru. Energi yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya sebelumnya mengalir kembali dengan cepat, dan bahkan esensi darahnya diserap oleh mayat iblis dengan gila-gilaan. Ledakan Melihat situasinya tidak baik, pria bertopeng itu meraung, dan tiba-tiba tiga cincin dewa muncul di atas kepalanya, dan pada saat yang sama, tiga cincin dewa muncul di mayat itu. Jangan menyerah, tunggu sebentar, Monian tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat tiga cincin dewa. Dia tahu bahwa ini adalah caranya menahan mayat iblis. Ledakan Begitu Monian selesai berteriak, tiga cincin dewa di atas kepala pria bertopeng itu meledak. Pada saat itu, belenggu mayat iblis dilepaskan sepenuhnya. Zenfei Sudah berakhir, di luar kendali. Monian berteriak putus asa. Tidak Tidak Terima 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 kasih.